Intro Ini adalah Wuling R.I.V A, yang paling kecil Ini adalah Wuling Bingo EV B, yang menengah Dan ini adalah Wuling Clown C, sekarang yang kita bahas ini Eh, ini bukan punya kami ya Eh, pinjam Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Wuling memang luar biasa mengenai harga-hargaan Ini kami bicara line up mobil listriknya ya Dulu pertama kali Wuling mengeluarkan mobil listrik itu tahun 2022 Yaitu Wuling R.I.V Harga mobil listrik termurah di Indonesia Saat itu, harganya Rp. 238.000-295.000 Masuk akal? Yes, saat itu masuk akal karena ini mobil listrik yang kami anggap memang jauh lebih mahal dari mobil internal combustion Sehingga kami beli Tentu yang paling mahal agar bisa jalan agak jauhan Kemudian tahun 2023 keluar lagi yang namanya Wuling Bingo EV Lebih besar, lebih enak dan range-nya lebih jauh daripada R.I.V. Dengan harga Rp. 348.000.000-408.000.000 Harga terendahnya hanya beda sedikit dengan R.I.V. Malah kemudian yang tidak pakai DC charging turun lagi harganya jadi Rp. 317.000.000 Tapi gini ya, itu ada pengurangan pajak Akhirnya kami beli juga Bingo EV tapi yang paling mahal Yaitu Rp. 408.000.000 Dan kami beli yang paling mahal karena agar tidak dekat harganya dengan R.I.V. Eh malah keluar lagi Wuling Cloud EV Di harga yang sangat menyebalkan Yaitu Rp. 398.000.000 Hmm Akhirnya dapat mobil Wuling Cloud EV Dan gini, Wuling Air EV itu kami berhasil review karena kami beli mobilnya Wuling Bingo EV kami berhasil review karena kami beli juga mobilnya Dan Cloud EV ini sampai sekarang kami tidak mendapatkan mobil tes Akhirnya kami tidak beli yang ini Ada teman yang beli Dan kami pinjam mobilnya Ya Tunggu kenapa nyari mobil tes Wuling Apa Cloud EV ini Susah sekali Akhirnya minjam Customer dapat semua Oke Ini adalah satu-satunya Tipe Tidak ada tipe lain 460 km baterainya Dan sebelum kita bahas itu Kita bahas dulu Bentuknya Bentuknya ini sebenarnya kalau dilihat siluet-siluetnya Dilihat-dilihat sekilas itu Ada mirip-mirip Menurut kami Mirip ke BMW i3 Ya Model telur-telurnya Bentuk velgnya Ada mirip-miripnya ke situ Mungkin ada inspirasi-inspirasi juga dari situ Nah cuma Sekilas juga Ini kayaknya mirip Hyundai Stargazer Kemudian kami sebelahin Jadi banyak yang bilang Tampangnya itu mirip sama Stargazer Tapi setelah kita sebelahin Ya yang mirip cuma garis itunya aja Sisanya Ya lampunya dari bawah Tapi Tidak terlalu mirip-mirip amat Jadi tidak usah sama-sama dengan Stargazer Pas lagi warna putih juga Nah Tapi setelah melihat Ini kita lihat lama Kita pandang-pandangin Mobil ini Tidak jelek loh Lumayan oke Agak ada anehnya di bagian jenongnya Bagian tonggolan begini Cuma masih oke Enak-enak dilihat Dan Secara ukuran Nih coba kita ukur ya 4295 mm Jadi Masih Kecil dan Wheelbase-nya Mobil listrik ya Wheelbase-nya agak panjang 2700 Karena overhang depan dan belakangnya Kecil Mengutamakan Luasan overhang ini Panjang overhang ini Karena Di bawah ada baterai yang Butuh panjang Nah tidak seperti Wuling RV yang baterai Cuma sepotong begitu aja Binggo juga gak sampai Habis-habisan Depan belakang Ini Dari ujung ke ujung Baterainya Anyway Kuncinya tuh seperti ini Makanya dari tadi Buka-tutup-buka-tutup Dia Bisa di-set Kita mendekati mobil Kuncinya ngebuka Kita ngejauhin mobil Kuncinya tutup Kuncinya tidak seperti ini Ini hanya casing Kuncinya tuh seperti Di Wuling RV Dan Wuling Bingo Lampunya tuh ada di bawah Ini DRL aja Bagus sih lurus dari ujung ke ujung Dan ini gak berarti apa-apa Gak bisa dibuka Gak bisa apa Kalau di-RV kan ada begini Kayaknya bisa dibuka Buat charging Enggak Chargingnya bukan disini Chargingnya tuh ada di Kanan dan kiri Eh Ya Bukan kanan dan kiri Tepatnya Depan dan belakang Oke Di belakang ada Tapi ini untuk yang DC charging Yang AC charging di depan Sayangnya DC charging ini Colokannya bukan yang Biasa Yang biasa tuh CCS Ini GBT Yang dari Cina sana Ya begini nih Standarnya nih Andai berubah menjadi CCS Kayak kombo Ditaruh di depan gitu Akan bermanfaat sekali Jadi ada dua kelemahan utama Pada Wuling Cloud EV Charger DC nya Tidak ada yang CCS Dan Tidak ada Apple CarPlay Tapi ini Udah solve untuk sementara Ya Ini adalah adapter Dari GBT ke kombo Kombo ke GBT Cepat Cepat Enggak Gak mau di charge Sayangnya Ini alat Adapter ini Harganya tuh Belasan juta 17 juta 15 juta 14 juta Di toko online Sedih sekali Mahal Jadi mesti bayar ekstron sesuatu Sehingga kita bisa Kalau pakai ini aman Kita bisa ngecharge di tol Namun Sayangnya kami Mendengar kabar Tidak semua Adapter ini berfungsi Nah adapter ini Dia kan ada Di dalamnya tuh ada Semacam Apa ya Modulnya juga gitu Jadi Ini modul Mengkomunikasikan Antara CCS Dan GBT Dia berkomunikasi Handshake Baru jalan ngecharge Nah yang charger depannya Adalah charger yang AC nya Tuh Ini tetapnya Chargenya 6.600 7.000 ya Oke yang di charge Adalah baterai dibawah tadi 50,6 kWh Cukup besar Klaimnya Range nya bisa 460 km Tapi Kita tidak tes Saya pengen beli dulu Baru tes Menyalurkan tenaga Ke roda depan Tenaga yang disyalurkan Adalah 134 Hp 100 kW Dan 200 Nm Torsi nya Jadi cukup bertenaga Sebenarnya Tapi ya mobil Dizik Pertaya Adalah mobil yang cukup berat Juga Lebar 215 Tebel 55 18 inch velg nya Belakang tentu sama ya Ngeliat karakter desain itu Lebih ke arah bingo gitu ya Cuma Kalau ngeliat lampu-lampunya Kayak lampu depan gitu Lebih ke arah R.I.V Kan gak ada sunroof nya ya Kalau kami disuruh pilih Pilih power tailgate Apa sunroof Kami akan milih sunroof Gampang kan buka bagasi gitu loh Bagasi cukup luas Di bawah Ada tempat yang sangat besar Sekali juga Bisa dilipat Rata lantai Ada lampu Gak ada charger 12V Ada kamera Kamera ada 4 Kamera 360 Dan ini sudah disiapin sebenarnya Tempat untuk kamera juga Untuk yang Mungkin di cana sana Ada yang Spion tengah Kamera Ini pasti kamera Tempatnya Kita ke belakang Nyalain dulu mobilnya Pintunya itu Empat-empat pintunya Kita kan kebiasaan Kalau nutup pintu Nariknya di bawah sini Ternyata Pegangan buat Nariknya di atas Dan ini bagus Dia Endulnya Jadi satu Tapi plastik-plastik keras Yang depan juga Sama plastik keras Ngeran Tapi ini ada empuk-empuk Kami suka sekali Duduk belakangnya Lega sekali Ini di luar Positinya terkami Tinggi kami Ini adalah 174 Jarak dengkul Dengan jok depan Wow Jauh Kaki juga Nggak perlu Nggak perlu masukkan Nentuh Udah jauh juga Headroom juga Masih oke Ada Armrestnya Dengan dua cup holder Bertiga Di sini juga Nyaman Tengahnya masih dapet Seatbelt tiga titik Dan rasa joknya ini Seperti sofa Empuknya Jangankan rasanya Bentuknya aja Seperti sofa rumah Tapi Rasa duduknya Tidak seperti Rasa duduk mobil Seperti duduk di sofa juga Bentuk konturnya ini Lekuk-lekuknya ini Terasa di punggung Sayangnya Jadi Ya kami sih oke-oke aja Cuma mungkin ada orang yang Nggak oke Bisa disenderin lagi Sampai Banyak Tuh Saya tidur begini Enak nih Trans Jawa Jalan-jalan jauh Tiduran begini Memang secara kabin Tidak terlalu lebar Tapi Lega sekali Enak belakangnya Yang belakangnya lega juga Itu mobil Cina Listrik Ion GHC Legan itu sih kayaknya Masih legan itu ya Ion ya Ingat nggak ya Coba nih Duduk belakang Ion Tuh Lega banget Segini nih Enak banget Tuh duduk belakang Masih empuk Biasanya kan duduk belakang Di anak tidikan tuh Empuknya Coba di tengah enak Masuk love Eh Lega loh Tuh Masih oke Banget Masih nyantai Kantong pintu Lega Sekali Masih Nggak sekali sih Lega aja Bisa naro botol Ini ada tempat Ada colokan Satu USB biasa Bukan USB C Kantong belakang pintu Juga banyak Nah Di tengah ada ventilasi AC Tapi sayangnya cuma satu Iya kan Nah ini Tergantung nih Kantor butan nih Penumpang di belakang Kalau duduk tengah Ini pas nih Kalau pakai rok Enak leganya itu Dan empuk Joknya tuh Enak Bawah rata ya Karena mobil listrik Lampu baca LED Oh shit bar Enak nih Belakang Top deh Kalau buat hari-hari sih Maksudnya untuk pakai driver Duduk belakangnya nih Top Kita ke depan Nah ini kebiasaan nih Begitu kita buka pintu Abis narik Kita pasti ke bawah sini Kebiasaan Eh nggak ada Nabrak mobil sebelah deh pintunya Tuh Plastik-plastik Ini tempat speakernya bagus Dashboard secara keseluruhan Bagus Jadi Re, V, Bingo, Cloud Secara interior Oke Interior itu bagus Nah ini ada panel kayu gelap Terus ini pegangan segala macem Dia ada aksen Apa nih Bronze ya Bukan bronze ya Bronze tapi muda Tembaga Rose gold Iya bisa juga Rose gold Ada layar Tengah Besar Dan layar ini Kayaknya kayak nutupin Padahal sebenarnya nggak Kalau kita duduk di driver side begini Sama sekali nggak nutupin pandangan ke depan Pandangan ke depan Ini pilar A nya tuh Dia landai sekali Dan jadi Dari setir sampai kaca depan tuh jauh Seperti MPV-MPV Jaman now Tapi nggak apa-apa Masih oke Masih enak Dan ini kelihatannya sempit Antara sepion tengah sama layar tengah Tapi padahal nggak Nggak menghalangi apa-apa Layar besar ini Ada apa aja di layar disini Ada semuanya Jadi Ini mobil tuh pelit tombol Minimalis sekali ya Konsepnya gitu Ini Ada tombol-tombol Power window Sama lock-unlock Ini ada Rem tangan jari Sisanya nggak ada Sama di setir nih Ada tombol-tombol Sisanya di layar Yes layar Ini layar bisa melakukan segala macem-macem Ini kenapa bahasa Jepang lagunya Eki deh pasti Ini layar utamanya seperti ini Ini ada beberapa pilihan Ini ada kamera 360 ya Kameranya juga masih oke Jadi parkir-parkir gampang dengan ini Bisa telpon ada bluetooth Dan kalau kita pencet yang sini nih Menu utama yang ini Itu ada beberapa Pengaturan yang bisa dilakukan secara cepat Ya jadi pencet ini 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 dulu Kemudian Tombolnya itu dari setir Kiri Pencet ini Terus kita masuk jalan sempit Ini lagi menu dimana gitu Masuk jalan sempit Sepet Nggak ada lagi dimana Pencet ini Terus pencet ini Jadi mesti pikir Nyari Dan memang dua kali pencet aja sih Ada energy recovery Bisa diatur langsung dari sini Energy recovery ini adalah Regenerative braking Kalau kita ngelepas gas Ada efek nge-ram Oke Bisa weak Standard dan strong Namun Kalau kita setel di standard atau strong Kita ngelepas gas kan Mengurangi kecepatan Lampu remnya tidak nyala Padahal ini Mengurangi kecepatannya Regenerative nya lumayan strong Jadi kami menyarankan Untuk di weak Atau Sepaling standar lah Jangan di strong-strong amat Kasian orang belakang Nggak ngeliat kita nge-ram Padahal berkurang kecepatannya Udah cukup pantes Untuk itu jadi nge-ram Ada ini Untuk menerang gelapkan Kedua layar ini Bisa langsung dari sini Menu di depan Terus ini sync Bisa satu persatu Kalau kita gini terus kita sync Nah ini ngikutin instrumennya Tuh ini buat matiin layar Nyalain lah gimana Oh gitu Buka bagasi aja Power tailgate nya dari layar Atau ada disini juga Bisa dipindah Dari layar Buka bagasi Window lock Untuk chart lock Itu ada disini Terus stability control Surprisingly malah di depan sini Ngereset trip meter Juga disini Cuma ada satu trip meter Nggak ada trip A trip B Driving mode Ada eco plus Eco normal sport Itu bisa kita langsung Dari sini Atau Ini Tombol Favorite Diset untuk Bisa diset untuk Driving mode Pas di eco itu Volume audio menurun Dan AC pasti Lebih tidak dingin Dibanding sama Biasanya Setting Ini ada setting yang general Seperti ini Ada juga Setting yang untuk Urusan kemobilan Mana ini Vehicle control Ini ada driving mode Segala macam Nah ini tadi yang Favorite button nya Buat apa Driving mode Pedal feel Brake pedal feel Bisa comfort Standard sport Auto hold Bisa dari sini Tapi kok Off sih Kan on Auto hold nya Kayaknya dari kemarin On kenapa disininya off ya Loh Driving video Video restriction Bisa nonton video Tentu kartu aja Nggak bisa Ada bisa diatur disini Disini ada Adaptive cruise control Juga Atasnya kita bisa Matiin Forward collision warning Dan lain-lain Adas Lengkap disini Ada hands on Remindernya Bisa comfort Atau standar Oke AC Ngaturnya tentu Dari sini juga Ini AC Ini tombol kanan kiri Ini buat blower Jadi ada tombol Fisik blower nya Dan karena ini Wuling Dan banyak mobil Cina lainnya Ini kan Nggak terus Bisa kita Pencet ini Frame Bisa kita Atur sini Angka Semakin besar Ini sampai 6 7 Gini Bukan berarti Semakin dingin Yang lebih dingin Yang ke bawah Kiri ini Low Mana menu AC Ini menu AC Ada menu utama AC Untuk defogger Depan Defogger belakang Juga dari sini Terus ada Skenario mode Mau cool mode Rain mode Nanti dia Modenya ada yang dibuka Ventilasi Apa namanya Cirkulasi AC nya Jangan buka Cirkulasi AC di Jakarta ya Volume Nggak ada kan Puter-puteran volume Harus pencet ini Volumenya Media Voice atau phone Lampu Gimana Nyeripin lampunya Nggak ada Dari sini Auto sih Dari layar Oh iya Bisa dua jari Kalau musik yang Nggak di setel Nggak nongol Eh nongol juga Coba Mungkin di tempat lain Nggak nongol Iya tempat lain Nggak nongol Jadi Kita bisa Ngatur volume Pake dua jari Cuma hanya di Menu Bagian Apa mana Tadi audio Kan Luar dulu Bluetooth musik Lagunya Eki ya Lagunya Eki ya Nggak ngertin loh Jepang-Jepang ini Oh Nah Ini kan kekurangan Apple CarPlay Android Auto Tapi kita sudah Pasangkan Modulnya Ya Mobile tag Dan ini ada tombol tambahan Kita pencet Apple CarPlay Petanya besar sekali Namun Namun memang Kalau keadaan Apple CarPlay Gini Tetap audionya Kita mesti Connect ke Bluetooth Operating sistemnya Mobil Dan Ngatur AC Bingung gimana Kalau mau ngatur AC Pencet lagi Keluar dulu Apple CarPlay lagi Tapi layarnya Apple CarPlay Segede gini Enak Petanya gede Nggak seresponsif itu juga Cuma Kepake Jadinya Apple CarPlay Nggak nyasar kita naik laut Ini baru enak Kenapa nggak standar ya Beginian ya Suara audionya gimana Oke Biasa aja Tapi cenderung Ya Biasalah Biasa untuk harga mobil segini Bisa dinikmati Ya Kalau Kalau Nggak suka Ngeupgrade audio Cukup Seperti ini Nah Di bawah ini AC Lubang AC Lubang AC tuh Feelnya Ada kuletek-kuletek dikit Geser ke sini Abis Nutup Setirnya Mirip seperti REV dan Bingo Cuma ini Tentu diameter lebih gede Jempol kanan Untuk urusan audio Jempol kiri Untuk urusan Ada Ini kecepatan Cruise control Atas bawah Kanan kiri tadi Ternyata Board blower AC ya Dan kalau dipencet ini Untuk Cruise control Jadi Ngeaktifin cruise controlnya itu Dikebawahin 2 kali Ting ting Itu ngeaktifin cruise control Instrument di tengah Instrument cluster Normal aja Tapi informasinya lebih banyak Daripada Bingo dan REV ya Ini ada Kekuatan Berapa kilowatt kita ngegas Berapa kilowatt kita regen Ada odometer Baru 2500 kilo Trip meter yang tadi Di reset situ Baterainya ada di bawah sini Sisa kilometer 347 Di sini Ini Kurang lebih ada cerminan Dari baterainya Ini akhirnya kepake nih Yang ada mobil ini Karena ini ada sistem Adasnya Ada mobil dan motor Di depan itu keliatan Di sini Kalau di REV sama Bingo Kan gak ada Nah sebelah kanan kecepatan Dan ini di bawah Ada driving mode Ini ada posisi lever gigi Giginya ada dimana Ada di sini Jadi kayak Mercedes Mercedes kan di kanan Kalau ini di kiri Parker di pencet Mundur ke atas Maju ke bawah Kalau udah maju Dua kali ke bawahin itu Untuk mengaktifin Adaptive Cruise Control Sebelah kanan Sen Dan Wiper Kayak Mercedes Tapi Mercedes sebelah kiri Nah kanan sini Cuma ada Rem tangan Oke Kepraktisan Kantong pintu lega Di sana robotol Di sini ada cup holder Di atas sini Lucu sih Tempat cup holdernya Lebih dimuliakan Tapi kami lebih seneng Cup holder yang ada Di depan Ventilasi AC Sebenernya Jadi keren gitu Jadi dinginin minumannya Di tengah sini ada Tiga cup holder Coba cup holder Dua nggak cukup Tiga aja Tiga di sini Tiga cup holder Nah di tengah Bisa neru handphone Di sini ada wires chargingnya Konsol tengah Biasa aja leganya Ada 12V power outlet Di dalam konsol tengah Ini bisa jadi Armrest juga Di bawah nih ada tempat lagi Ada dua buah colokan USB biasa Ini juga bisa ditutup Tidak membutuhi perintah ini Nggak ada yang merintah lu Raci Lega Tadi bisa buat nyaro Adapter LED lampunya Tapi nggak ada lampu baca khusus begitu Spion tengah Ini biasa Day night Tidak auto day night Ada kaca dan lampunya Posisi nyetir Wooling Air EV Posisi nyetirnya Tidak enak sekali Wooling Bingo EV Lebih Lebih enak sedikit daripada Air EV Yang ini Mobil proper Dia ada 6 gerakan Naik turun Maju mundur Dan senderan Sayangnya Nggak bisa diatur naik turun depannya doang Tapi ini udah cukup pas Cukup oke Stirnya Bisa diatur Tilt Dan Teleskopik Itu Bagus ada teleskopiknya Sayang sekali dalam sini Nggak ada Panoramic roof Sama nggak ada pendingin jok Andai ada pendingin jok Pendingin jok Tentu pas sekali Pas Oke sekarang saatnya kita jalan Naik laut Naik awan Awannya itu apa? Songoku Awan Kinton Namanya siapa? Awan Kinton Kinton Ketika kedapannya untuk ukuran mobil listrik 400 juta Cukup oke Ya Suara motor-motor lewat itu kedengeran Cuma nggak terlalu banyak kedengeran Suara pengamen nyanyi ini juga kedengeran Tapi nggak terlalu masuk suaranya Kalau kita udah setel audio Pasti Terbih berkurang suara dari luar Ketika macet-macet gini Sayang sekali Mobil ini walaupun region brakingnya bisa kita set kuat Namun belum bisa one pedal driving Ya kan Kepake sekali di kemacetan tuh one pedal driving Cuma sayang kalau one pedal driving tuh Agak susah nyodok-nyodok ya Dan kami naik ini Dan parkir gitu ya Itu orang-orang masih banyak yang ngeliatin Masih aneh gitu ngeliat mobilnya Tapi mobil ini masih terlihat aneh Lucu gitu Eh bukan lucu Ini kalau dipakai di setir ini Bener-bener Seperti rasa mobil Wooling RV tidak seperti rasa mobil Wooling Bingo Lebih baik daripada Wooling RV Tapi kalau ini Full proper rasanya Rasanya nyetir mobil Proper mobil sekali Secara rasa Rasa pil tenaganya Suspensinya Pandangan keluarnya Kelegaannya Dimensi mobilnya Mobil sekali Jadi Gak ngerasa kayak nyetir mainan Bener-bener yang lain-lain itu RV sama Bingo mainan ya Kami suka sekali mainan yang itu Dan klaksonnya Ton Klaksonnya klakson bagus Klakson mobil Eropa Klakson mahal Klakson keong Ya Gitu ngelakson itu Langsung ada rasa mewahnya Kami haran yang mobil-mobil Yang mahal-mahal itu Masih kayak kayak Lakson tint dan Cuma Kurang dibawa Sekalah sama Cloud EV Terus pandangan keluarnya Walaupun kilar A Landai dan Agak gede Tapi ngeliat keluar Gak ada masalah sama sekali Kadang-kadang yang kilar A nya Landai itu Gede-gede Itu ngeliat keluarnya Agak banyak blind spot Di luarnya Cuma Ini oke Tentukan orang sebelah ngeliatin Kemudian mengenai suspensinya Suspensinya itu Di luar ekspektasi kami Lebih keras dibanding dengan ekspektasi kami Ekspektasi kami itu Mobil ini tuh Super empuk Seperti BYD Dolphin Seperti GAC Ion Ini enggak Lebih keras daripada ekspektasi kami Bukan berarti Tidak nyaman ya Cuma Ini sama sekali Tidak bisa dibilang Empuk Suspensinya ini Sebenarnya Terasa kerasnya Saat di jalan beton Yang tidak rata Ah sayang sekali Andai cloud ini Dibuat yang lebih empuk Akan lebih cocok Untuk fungsinya Nah ini rasa remnya Setelah kita set di Comfort Lebih enak Remnya agak-agak Ada rasa anehnya Cuma dengan di comfort ini Jauh lebih enak Oke sekarang lewatin jalan kecil Jakarta pasti kita Tidak bisa terhindarkan Dari jalan-jalan kecil Naik ini Masih oke Cuma jauh lebih enak Naik Air Evident Bingo Gila Nah itu jauh lebih kecil Ini jauh lebih lebar Tapi masih oke Enggak 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 Nggak Nggak kasih send Nggak apa Gimana sih orang Oh jalan sempit Kamera tercipti Mama parkir Tau-tau naik motor Di pinggir jalan Nggak sedar menghalangi jalan Dan nggak bisa Majuin motornya Duh Ngalain jalan Jadi macet semuanya Gara-gara satu Mama Tuh Naik Air Evident Bingo Jalan-jalan kecil gini Terasa terintimidasi Eh Ada Klaw TV juga Ada teman Nah ini Kalau yang ini putih Kalau yang itu warna Milti Jadi ada 4 pilihan warna putih Yang Milti ini Hitam Sama setelahnya apa ya Lupa Udah enaknya pakai kamera 360 Jalan-jalan sempit gini Itu bisa lihat tuh Got Ada batu di pinggir jalan Kelihatan Nah tadi kami lupa Ngomongin soal handle pintu Handle pintunya itu Seperti Aining 5 EV6 ya Kenongol seperti itu Cuma rasanya itu Lebih kokoh Nariknya Berasa lebih mahal Malah dibanding sama Aining 5 EV6 Ya Allah Salah Sen Ngomongin EV6 Langsung Sennya Dari kiri Eh dia netral Begitu mobil jalan kenceng AC-nya tiba-tiba Lebih digin lagi Hampir Sen di kiri Emang ada batang kecepatannya sih Untuk dia bisa menetral Atau mengundur ya Di bawah 10 km per jam Kalau nggak salah Tapi ya Tepatnya menyebalkan Gifter biasa aja Di sini gitu loh Meskidis gitu Kami nggak suka Lama-lama Kalau kebiasaan praktis Cuma Kalau kita yang sering Menyoba Mobilan Sini-sini-sini Pasti ada aja Salahnya Oke Kestabilan Coba di Ini diuntungkan Karena Titik berat Baterainya tuh Di bawah Ya bukan Berarti mobil ini Stabil Cuma yang ngeceng Kami yakin bisa juga Nggak ada masalah Jauh lebih enak Daripada rasa setir Di RIV dan Bingo Rasanya benar-benar Seperti mobil Setirnya Dan kecepatan gini Beratnya Enak Pas juga Powernya tuh enak Pickup powernya tuh Ngegas Tiba-tiba Ngagetin itu Ya Nggak Bisa dibilang kenceng Tapi enak Proper mobil listrik Itu Nah sekarang Karena kita di tol Kita aktifkan Atap di bus control Apakah hemat Mobil ini Penggunaan listriknya Kalau kita lihat Dari claim range nya 460 km Dibagi 50,6 Berarti bisa 9 km Per KWH Ya menurut claim nya Cuma Yang udah-udah sih Kami tes Bullying Bingo EV Jarak jauh PP Bandung Itu cukup Range nya itu Lebih dari claim nya malah Tapi ini Karena Kita bisa lihat Kehematan mobil ini tuh Dari Energy Cross Seperti ini Rata-ratanya itu Di sekitar 7 Mungkin karena Dalam kota ya Atau mungkin Karena banyak Diam Tapi enak ini Proper Ya joknya Empuk banget Dan Ya Lekuk-lek ini Tekstur Bentuk joknya tuh Agak aneh Dipungung Tapi lama-lama Biasa juga Aman-aman aja Kayak di sofa Nonton TV Kayak gini Jaman aja nih Kayak sofa Jadi Mendingan beli ini Apa? GAC ION ya Atau MG4EV Jadi rame nih Di kelas ini Di kelas harga ini Menarik Menarik sekali Itu semua tergantung Selera Kami sudah ceritakan Beberapa Hal tentang mobil ini Itu pilihan anda Tapi ada satu Yang belum kami coba Dan akan kita coba sekarang Yaitu 0 ke 100 Belum tetap per jam Bisa dapet Bro Hihi Oke tapi kali ini Tes 0 100 nya AC itu kita matiin Stability control Tetap kita Hidupkan Karena kita mau kasih contoh Yang Biar orang Nggak ikut-ikutan Orang mau matiin Stability control Orang agak-agak bahaya Soalnya kalau mau nyoba-nyoba Oke Satu Satu Tuh Tuh Dua tiga Tuh Nahan awalnya Stability control Nahan tuh 100 9 detik 0100 Worlding Cloud EV Ini secara nyetir Oke Nggak banyak komplain Kecuali banyak semua Atur-atur di layar Tapi lama-lama pasti kebiasaan juga Itulah kita jadi ngikutin kebiasaan mobil Yang bukan mobil yang ngikutin kita Dua kelemahan Sudah solve dengan adapter Adapter charging CCS Dan Modul Epo CarPlay Mengenai harga Nah ini Kalau dibanding dengan Beli binggu Walaupun sudah Kena pengurangan pajak Tetap jauh lebih baik Beli Cloud Sedih sekali Yang sudah teranjur Beli binggu Termasuk kami Tapi bagaimana dengan Lawan-lawannya Dari merk lain Ada MG4 EV Yang lebih enak Nyetirnya Tapi lebih sempit Ada GAC Ion Y Plus Yang lebih empuk Dan sedikit lebih lega Tapi tampangnya begitu Ada BYD Dolphin Yang keren Nyaman Tapi limbung Dan lebih kecil Ada Omoda E5 Yang pure Menang dari segala sisi Ada apa lagi ya Dan Anda pilih yang mana Silahkan komentar di bawah Yang pasti Matilah itu Bingo yang termahal Seperti punya kami Overall Mengenai Wooling Cloud EV Merupakan mobil yang Sebenarnya kami suka Tapi ya Ada beberapa kekurangan-kekurangan itu Dan cocok sekali untuk Anda Yang butuh mobil listrik Tapi suka dengan desainnya Dan suka santai Di rumah Dengan sofa Semua ini adalah Punya pribadi saya Kami tim Motomobi Tidak dibayarlah Siapapun dan apapun Yang terlihat pada video ini Jangan lupa tekan tombol Jempol ke atas Dan subscribe Motomobi, Omobi, dan Mesmobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video unik seluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa Follow sosial media kami semua Termasuk Instagram Cek Motomobinews.id Untuk berita-berita otomotif Terbaru Terima kasih Lalu menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton